Karena beberapa waktu lalu saya sudah pernah ikutan sharing di komunitas ini dan kemudian sekarang kita bertemu lagi. Julius Agustinus adalah mahasiswa di PINUS University yang membantu saya untuk memoderator acara ini. Sebaiknya kita langsung mulai ya. Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian pasti sudah pernah dengar ya soal WhatsApp bisnis dan saya yakin beberapa mungkin sudah menggunakannya ya. Apalagi saya percaya Bapak dan Ibu atau rekan-rekan di sini tuh pasti punya beberapa bisnis ya atau mungkin belum sama sekali ya atau maksud saya belum adalah apakah sudah punya bisnis tapi belum menggunakan WhatsApp bisnis. Seperti nanti yang akan kita lihat di penjelasan yang akan saya bagikan malam ini WhatsApp bisnis ini memang luar biasa ya. Ternyata luar biasa membantu para pebisnis yang dari mulai usaha kecil, menengah, dan usaha yang sudah besar. Baik, kita mulai saja ya. Untuk ini izin saya share screen. Oke, mana screen saya? Hilang sebentar ya. Oke. Oke, ini dia screennya. Julius, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, baiklah. Rekan-rekan sekalian, seperti tadi saya sudah mention di awal bahwa WhatsApp bisnis itu memang salah satu alat komunikasi populer sekarang yang kita gunakan. Beberapa usaha kecil menengah memang sudah menggunakan WhatsApp bisnis ini. Jadi, WhatsApp bisnis ini salah satu aplikasi yang dapat diunduh. Diunduh secara gratis dan tersedia di Android atau iPhone. Jadi, rekan-rekan sekalian itu bisa menggunakan WhatsApp bisnis ini langsung dengan gratis ya. Dan didesain guna untuk memenuhi kebutuhan pemilik bisnis dan UMKM. Aplikasi ini akan membantu rekan-rekan sekalian yang punya usaha untuk berinteraksi dengan pelanggan itu menjadi lebih mudah. Karena dia menyediakan fitur-fitur untuk mengautomatisasi, menyortir, dan membalas pesan itu dengan cepat. Jadi, kita tidak perlu langsung standby. Tiap hari standby 24 jam 7 hari per 7. Waduh, itu agak repot ya buat kita ya. Kemudian, untuk WhatsApp bisnis, beberapa fitur yang disediakan dalam aplikasi termasuk profil bisnis itu digunakan dengan mudah ya untuk mencantumkan informasi penting mengenai bisnis kita. Ya, seperti alamat, email, situs web, label, untuk mengelola dan menemukan chat serta pesan dengan mudah, dan fitur perpesanan ya atau message-message untuk merespon pelanggan dengan cepat. WhatsApp bisnis ini juga memungkinkan bisnis untuk mengirim pesan, membuat daftar kontak supaya lebih praktis, kemudian memperluas jangkauan bisnis sehingga lebih efektif ya. Jadi, mungkin kita akan lebih banyak punya langganan dengan menggunakan WhatsApp bisnis ini. Kemudian, dari sisi profil bisnis juga bisa dijadikan elemen branding ke dalam percakapan WhatsApp yang Bapak dan Ibu sudah buat atau rekan-rekan sudah buat. Jadi, WhatsApp bisnis itu kebanyakan menurut laporan-laporan adalah atau menurut testimoni-testimoni pengguna, WhatsApp bisnis ini dapat membantu untuk menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Jadi, cukup besar ya pengaruhnya menggunakan WhatsApp bisnis ini. Lagi pula, WhatsApp bisnis platform ini juga bisa digunakan tidak hanya di bisnis yang ukuran kecil. Bisnis ukuran sedang hingga besar itu jika memang kita ingin meningkatkan interaksi dengan pemirsa atau mempercepat penjualan dan mendorong support pelanggan yang lebih baik, mungkin rekan-rekan sekalian itu bisa memulai atau mulai beralih menggunakan WhatsApp bisnis. Mengapa sih kita perlu menggunakan WhatsApp bisnis? Seperti tadi kan beberapa keuntungannya, beberapa benefiknya sudah saya mention di depan. Jadi, dengan lebih 2 miliar ya, hampir pengguna WhatsApp bisnis ini sudah hampir 2 miliar, ini dapat membantu bisnis untuk terlibat ya, terlibat dengan pemirsa, terlibat dengan pelanggannya, mempercepat penjualan dan sebagainya seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, sebenarnya kenapa kita perlu platform WhatsApp bisnis ini? Apa bedanya dengan platform messenger? Iya nggak sih? Messenger-messenger itu kan banyak ya di platform-platform lain. Nah, apalagi kalau di Facebook ya, kita bilangnya Facebook Messenger mungkin ya. Nah, WhatsApp bisnis kenapa berbeda? Karena ini dikhususkan untuk berkirim pesan dengan pelanggan Anda di WhatsApp. Pesan yang dikirimkan di platform messenger ya, tidak dapat menjangkau pelanggan di nomor WhatsApp mereka. Kadang banyak pelanggan kita tuh nggak selalu buka platform messenger di Facebook. Tidak selalu, sehingga diciptakanlah aplikasi WhatsApp bisnis yang mudah. Kemudian kalau kita engage one by one kan itu kayaknya lebih erat gitu ke keluargaannya. Sehingga kita bisa bicara banyak atau kita bisa berusaha melakukan persuasi ya. Melakukan tawaran yang menarik ya, kalau kita ngobrol ya kayak ke teman saja gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Oke. Nah, cara menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis ini sangat mudah ya rekan-rekan sekalian. Mudah sekali. Jadi, jika misalnya rekan-rekan belum bisa menggunakan, saya tunjukkan di sini dari videonya ya. Ingin cara yang lebih baik untuk terhubung dengan? Sudah terdengar belum ya? Belum ya? Sudah. Terdengar belum ya? Pelanggan serta menampilkan produk dan layanan Anda, gunakan aplikasi WhatsApp bisnis dan profil bisnis. Berikut cara memulainya. Pasang aplikasi WhatsApp bisnis dari Google Play Store atau Apple App Store. Jika Anda sudah memiliki akun WhatsApp Messenger, Anda dapat memindahkan media dan riwayat chat ke aplikasi WhatsApp bisnis hanya dengan beberapa langkah. Jika Anda belum pernah memiliki akun WhatsApp, verifikasi nomor telepon Anda untuk membuat akun. Setelah memverifikasi nomor telepon, masukkan nama bisnis, pilih kategori, lalu tambahkan foto profil bisnis Anda. Kemudian ketuk lanjut. Sekarang saatnya untuk membuat profil bisnis Anda. Gunakan profil bisnis untuk memberitahu pelanggan mengenai bisnis Anda seperti alamat, serta produk dan layanan yang bisnis Anda tawarkan. Beritahu pelanggan jam kerja Anda. Juga bagikan detail seperti akun email dan media sosial bisnis Anda, agar mereka mengetahui cara-cara lain untuk menghubungi Anda. Fitur unik di profil bisnis membantu menghemat waktu dan energi Anda yang memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Seperti terhubung dengan pelanggan, meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis Anda. Buka menu setelan bisnis untuk fitur lainnya yang akan membantu meningkatkan bisnis Anda. Baik, itu sedikit dari openingnya bagaimana kita menggunakan WhatsApp bisnis. Ada di sini rekan-rekan yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis? Oh ya, nanti saya akan berikan link YouTube-nya ya. Nanti presentasinya saya berikan sekalian. Jadi di situ sudah lengkap nanti link YouTube-nya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin membuat WhatsApp bisnis, ini sudah sangat satu paket lah ya. Sudah satu paket semuanya. Sebentar ya, kita lanjut dulu. Untuk menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis tadi, jadi sudah tahu ya. Kita unduh dulu aplikasinya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan apalagi sih yang bisa dilakukan dengan WhatsApp bisnis. Kadang kalau misalnya kita lagi kerjain sendiri, kok kayaknya sulit gitu ya. Makanya di sini kita sama-sama sharing. Nah, fitur utama pertama untuk WhatsApp bisnis itu kayak mesin pesan otomatis gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu capek gitu ya. Capek untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan. Pertanyaannya kadang kan suka sama ya. Dan kalau kita tim terus di dekat di WhatsApp kita, kita sampai nggak bisa kerjakan apapun. Oke, di sini saya share lagi untuk gimana sih cara membuat pesan otomatis di WhatsApp. Sebentar ya. Terima kasih. Seperti kita lihat. Kita bisa menyetel ya. Membuat salam-salam yang bisa kita customize sendiri dengan kebiasaan toko Anda. Jadi kita juga atau usaha Anda atau produk rekan-rekan sekalian gitu ya. Sehingga kesannya lebih personal ya. Lebih khusus gitu misalnya. Di sini juga akan dibahas tentang bagaimana nanti kita membuat katalog. Nah, kita juga bisa buat pesan di luar jam kerja. Sehingga secara otomatis pelanggan tidak merasa dicuekin gitu ya. Jadi kalau kita sudah buat pesan otomatis di luar jam kerja. Rekan-rekan sekalian yang punya usaha dan menggunakan WhatsApp bisnis itu bisa dengan mudah ya. ikut beristirahat ya. Kita bisa mengerjakan hal lain atau mengatur strategi untuk produk selanjutnya, produk-produk baru dan sebagainya. Nah, itu sangat menolong sekali ya. Menolong sekali supaya kadang-kadang kalau kita sudah kerja melulu kan aduh bete banget gitu ya. Kayak nggak ada istirahatnya ya waktu 24 jam itu cuma buat kerja. Nah, untuk katalog ya. Pembuatan katalog. Tadi kan kita sudah gimana sih cara bikin profilnya. Kemudian men-set pesan secara otomatis. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan katalog dalam WhatsApp bisnis. Mencari cara yang lebih baik untuk menampilkan produk dan layanan Anda, gunakan katalog di aplikasi WhatsApp bisnis. Mencari cara yang lebih baik untuk menampilkan produk dan layanan Anda, gunakan katalog di aplikasi WhatsApp bisnis. Informasikan semua yang perlu diketahui oleh pelanggan Anda seperti harga, gambar, dan deskripsi produk Anda. Begini cara memulainya. Buka aplikasi WhatsApp bisnis. Buka setelan. Setelan bisnis. Pilih katalog. Jika Anda tidak melihat katalog di bagian setelan bisnis, perbarui aplikasi Anda. Tambah produk atau layanan. Ketuk ikon tanda tambah untuk menambahkan gambar produk yang ingin Anda tampilkan. Masukkan nama dan deskripsi singkat untuk setiap produk. Anda juga dapat menyertakan tautan dan kode produk untuk membantu mengecek item di katalog Anda. Ketuk simpan. Sekarang katalog Anda sudah siap. Anda juga dapat menampilkan berbagai jenis produk dan layanan yang Anda tawarkan. Bagikan informasi produk ini dengan pelanggan Anda secara langsung dari katalog tersebut. Untuk menonton lebih banyak video mengenai fitur WhatsApp bisnis, ayo langganan ke WhatsApp di YouTube. Ini tadi salah satu cara ya, bukan salah satu cara ya, salah satu informasi yang kita harus sudah mampu lakukan untuk memastikan bahwa produk-produk kita sudah masuk dalam bentuk katalog. Jadi jika rekan-rekan sekalian punya usaha itu benar-benar harus diusahakan katalognya itu dibuat. Sehingga pelanggan-pelanggan bisa dengan mudah menemukan dan melakukan penawaran. Nah, ada lagi nih namanya tombol toko. Coba kita lihat ya. Pas itu tombol toko ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya. Ya, jadi toko ini nanti kumpulan katalog Bapak dan Ibu ini ada di sini ya. Kumpulan produk-produk yang rekan-rekan akan tawarkan ke pelanggan ini semuanya ada di sini ya. Jadi tinggal kita setting saja tombol toko-nya tersebut. Kira-kira kalau lihat dari video-videonya ini rekan-rekan sekalian merasa ini sulit atau tidak ya? Rasanya tidak ya? Nah, ada lagi mengenai label. Ya, label. Satu lagi ya. Apa sih itu label ya? Oke. Biasanya ini untuk chat ya. Oke. Dengan label nanti rekan-rekan sekalian bisa tahu nih langgan mana yang sering beli ya. Jadi kita bisa menawarkan produk baru dengan cepat ya. Pelanggan mana yang nanya melulu nggak beli-beli. Nah, seperti itu kita bisa bikin labelnya. Atau dia kita kategorikan yang ini sudah bayar, yang ini baru pesan ya. Jadi kita sendiri tidak lupa. Ya, apalagi kalau misalnya banyakkan pelanggan pesan-pesan-pesan tapi belum confirm bayar. Nah, ini akan sangat membantu menghemat waktu kita ya. Kemudian, apa lagi ya? Ada lagi itu adalah... Oh, untuk pembayaran ya. Penting nih ya. Kalau untuk pembayaran kita memang harus memastikan bahwa di WhatsApp bisnis kita itu sudah muncul ya. Coba kita lihat. Gimana sih? Nah, di sini biasanya membuatnya pakai QR. Oke, seperti ini ya. Sama kayak kita buat QR untuk WhatsApp kita sendiri untuk dibagikan ke orang. Sangat mudah sekali. Selamat menikmati. Baik. 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 Selanjutnya itu bagaimana kita bisa membuat iklan. Bahkan iklan saja bisa dibuat di WhatsApp bisnis ya. Mari kita lihat bagaimana sih caranya. Kita bisa ambil misalnya bahan iklan kita itu dari gambar-gambar yang sudah kita buat untuk produk-produk kita. Seperti dikatakan gambar iklan Anda itu harus jelas, fokus, dan sederhana. Nah, ini tipsnya ya, deskripsi dari WhatsApp bisnisnya sendiri. Kemudian, apa lagi yang bisa saya share malam ini ya. Nah, oh iya. Ada satu lagi yang harus saya share juga di sini. Jadi, ada yang namanya WhatsApp bisnis. Ada yang namanya API WhatsApp. Apa sih itu ya, API WhatsApp? WhatsApp API sebenarnya atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi, misalnya ada pihak, kita bilangnya WhatsApp sendiri, terus ada dua atau tiga orang lagi, tiga aplikasi lain yang bisa terkoneksi bersama di WhatsApp API ini. Sehingga koneksi kita tambah luas. Interaksi kita terhadap pelanggan tidak dari satu arah, bukan dari satu pihak, kayak kalau WhatsApp bisnis kan 101 orang yang kita kenal, kemudian atau orang yang berinisiatif melakukan interaksi dengan kita. Tapi kalau untuk API WhatsApp, kita bisa connecting dengan perusahaan lain atau komunitas lain yang memang punya grup-grup tersendiri. Jadi, biasanya WhatsApp bisnis ini dirancang untuk perusahaan berukuran sedang hingga besar yang ingin menggunakan WhatsApp dengan beberapa pengguna. Jadi, komunitas-komunitas itu bisa disatukan bersama menggunakan API WhatsApp ini. Nah, berbeda dengan WhatsApp bisnis application, WhatsApp API tidak memiliki antarmuka aplikasi atau front-end dan perlu diintegrasikan ke dalam perangkat lunak pesannya tersebut. Ini agak ribet ya, cuma nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian, yang satu lagi, kadang untuk WhatsApp API ini, ini akan ada pembayaran. Sehingga, mau tidak mau, karena terkoneksi atau kita butuh yang namanya koneksi dengan provider-provider tertentu yang memang nanti akan membuat WhatsApp bisnis kita lebih luas ya. Luas jangkauannya dan memang bisnis kita memang sedang expand atau memang bisnis kita itu sudah besar. Seperti itu. Jadi, nanti perusahaan dapat memperoleh akses WhatsApp API langsung dari meta. Namun, cara yang lebih umum adalah melalui layanan pihak ketiga yang tadi saya bilang. Bahwa ada pihak ketiga yang membantu mengkoneksi WhatsApp API ini yang namanya WhatsApp Business Solution Providers. WhatsApp API mendukung otomatisasi tingkat lanjut yang memungkinkan bisnis untuk menyederhanakan kualifikasi prospek, ada routing obrolannya, ada penugasan otomatis, dan lainnya. Jadi, lebih kompleks. Dengan WhatsApp API, bisnis dapat membangun solusi keterlibatan pelanggan yang dipersonalisasi dengan Twilius API, perangkat lunak, dan data pelanggan. Nanti next pertemuan mungkin kita bisa lanjutkan membahas soal ini. Jadi, yang untuk sekarang, kalau bisa misalnya rekan-rekan sekalian mencoba, mendaftar untuk WhatsApp Business, silakan. Demikian sharing saya untuk WhatsApp Business application malam ini. Saya kembalikan pada Julius. Silakan Julius. Mungkin ada yang mau tanya nih, Mis. Mau tanya, dari kelaupun, apakah satu nomor, satu nomor apa bisa dipakai untuk WA biasa dan WA bisnis bersamaan? Kemudian, sorry, masih kemudian. Oke, untuk satu nomor HP bisa dipakai untuk WA biasa dan WA bisnis secara bersamaan. Kalau misalnya, Bapak Chiawkun ini sudah punya bisnis belum ya? Enggak ya? Belum kayaknya ya? Atau mungkin masih ragu-ragu ya? Memang nomor WhatsApp itu untuk satu nomor biasanya memang hanya dipakai untuk pilih. Bapak harus pilih ya? Jadi, mau pakai untuk pribadi atau WhatsApp Business ya? Jadi, enggak bisa dipakai dua-duanya bersamaan ya? Oh, belum rencana buka usaha? Iya. Kadang-kadang teman-teman saya juga, ya Bapak ya, punya usaha konsultan pribadi gitu kecil-kecilan untuk pra-pra kecil. Itu mereka mengubah WA pribadinya menjadi bisnis ya? Jadinya WA untuk kerja regular sama WA bisnis disamakan. Tapi it's okay gitu. Karena kadang ada orang yang kurang nyaman dengan menggunakan dua handphone atau dua nomor. Jadi, selama kita tidak bermasalah, ya bisa Pak. Eh, maaf untuk pertanyaan Bapak. Jadi, tidak bisa ya. Kalau misalnya bersamaan itu tidak bisa. Gitu Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya dari Bapak Jose, apa beda atau keuntungannya apabila memakai yang berbayar selain centang hijau? Oh, iya. Tadi kan saya sudah agak sedikit ya, Pak Jose. Jadi, kalau misalnya yang tidak berbayar, sebenarnya sih tergantung keperluan bisnis kita sudah mampu untuk me-supply, ya menyediakan produk tuh sampai semanat. Karena kadang gini, kalau misalnya kita belum mampu secara, secara fasilitas ya, sarana ya, sarana kita untuk kayak small thing aja, delivery. Kita ada lokasi di Bekasi, delivery sampai Tanggerang. Kemudian, kita pikir, itu kan karena di WhatsApp application bisnis kan, pelanggan kita tuh biasanya tetap ya, itu-itu aja gitu. Atau kalau ada yang baru juga, nggak suddenly boom gitu ya. Pasti entah dua atau tiga yang baru tiap hari gitu. Nah, kalau kita pakai yang berbayar, ini agak langsung besar gitu ya. Nah, tergantung kita siap atau tidak nanti jika ada pesanan lebih banyak dengan arah pengantaran yang beda-beda, yaitu kita sanggup atau tidak ya untuk melebarkan atau maksudnya mendaftar WhatsApp yang berbayar. Ya, Pak. Jadi, kalau misalnya dibilang kita siap ya, kita bayar aja. Jadi, kita punya koneksi dengan beberapa grup lainnya yang luas. Ya, mungkin kita mampu untuk itu, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, sebaiknya bertahap untuk lebih menguatkan bisnis kita. Oke. Semoga jawabannya memuaskan ya, Pak Jose ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Oke. Dari Bu Nila, tolong dijelaskan soal cara buat QR kode untuk pembayaran lagi. Oke. Bu Nila, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini untuk QR code ini hampir mirip seperti kayak kita mau bikin QR code di WhatsApp kita ya. Kan itu ada ya, kalau di WhatsApp ada titik tiga ya di situ. Nah, di WhatsApp bisnis juga seperti itu. Tadi, Teor sudah showing videonya gitu ya. Yang dimaksud dengan QR code untuk pembayaran yang ditanyakan Ibu Nila, apakah dari video kurang jelas gitu, Bu Nila? Boleh saya tanya ulang lagi? Oke. Oh ya, kurang jelas ya. Memang ini step by step-nya. Kalau misalnya, Ibu Nila sudah punya WhatsApp bisnisnya belum? Karena kalau misalnya, saya cuma cerita aja nanti salah lagi. Oke. Nah, apa saya ulang lagi aja ya videonya ya. Gimana? Sambil lihat videonya, sambil kita ini ya, sambil dijelaskan. Oke, sebentar. Oke. Nih, tadi yang ada QR. Oke, ini cara menggunakan QR ya. Nah, di sini Ibu Nila. Jadi, setelah tadi kita ke titik tiga yang kanan, ya. Kemudian masuk ke fitur bisnis. Kemudian klik tautan pendek. Oke. Lanjut ya. Nah, nanti di tautan pendek ini, akan muncul, kalau Bu Nila klik ini, akan muncul, lihat kode QR. Ya. Nah, setelah dapat kodenya nih, nanti kan akan keluar kodenya seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung bagikan, ya. Atau simpan untuk mencetak kode QR. Nah, jadi bisa langsung ditaruh di profil Anda, atau nanti disimpan dulu. Jadi, pas lagi pelanggan mau beli, kita tinggal kasih, gitu kan. Nah, di QR ini, ya. Nah, ini seperti ini. Tinggal dibajarkan. Jadi, dengan QR ini, katalog juga secara mudah itu akan otomatis terlihat, ya. Penggur atau pelanggan kita yang bertanya, apa sih produknya toko ini, ya. Itu bisa langsung melihat sendiri dengan kita kasih QR code-nya, kemudian mereka scan, dan itu akan muncul sendiri katalog-katalog yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Begitu, Ibu Nila. Apakah cukup jelas sekarang? Terima kasih. Oke, kalau tidak ada fitur bisnisnya, saya kurang paham juga ya. Kenapa begitu ya, Ibu? Berarti mungkin kita harus face-to-face kayaknya, Ibu, ya. Biar kita lihatin ini gimana yang terjadi dengan WA WhatsApp bisnisnya di Ibu Nila. Oke. Oke. Julius, pertanyaan selanjutnya. Ini dari kode QR untuk minta ke bank, itu memang belum ya, Bu. nanti, eh, Pak Deni ya, sorry, Pak Deni Sucipta, thank you. QR yang dimaksud di sini adalah untuk menyebarkan isi katalog kita dengan mudah. Jadi, ada beberapa bentukan untuk memberitahu pelanggan-pelanggan kita atau calon pelanggan tetap kita, bagaimana, apa sih isinya ya, apa sih isi toko kita, apa sih yang kita tawarkan ya. bisa dengan iklan ya, bisa dengan iklan ya, bisa dengan kita menampilkan foto-foto, bisa dengan QR. Yang untuk pembayaran, nanti akan kita ajarkan untuk pertemuan berikutnya. gitu, Pak Deni, ya. Untuk pertanyaan, Koi Sui Chen ya, ada WA biasa chatting dua kali, apa bisa chatting dua kalinya dipindah ke WA bisnis. Kalau misalnya kita sudah connect, seperti tadi disuguhkan di video ya, biasanya itu langsung otomatis terkoneksi ya, Pak. Jadi, pindah ya. Jadi, chattingan Bapak itu tidak hilang. Nanti tinggal Bapak melabelkan jenis chattingan Bapak, pelanggan ini, pelanggan baru, pelanggan lama, sudah melakukan pembayaran, sudah dipikirin produknya atau bagaimana. Nah, itu nanti yang bisa dilanjutkan dengan kegiatan tersebut. Jadi, bisa ya, Pak. Bisa dipindahin ke WA bisnis. Fungsi label itu nanti buat itu Bunani, eh, Buna, ya benar, Bunani. Fungsi label itu tadi, seperti yang saya bilang, customer bisa, aktivitas pada customer, kita, ini untuk fungsinya untuk mengingatkan kita, ini sudah sampai mana nih tahap ini customer? Apakah dia baru kita tawarkan? Atau dia sudah membeli tapi belum melakukan pembayaran? Atau sudah dalam tahap pembayaran? Jadi, label ini bisa membantu kita mengingatkan kita sendiri. Tapi, ya, kitanya juga harus disiplin mengganti label dari pelanggan-pelanggan tersebut sesuai aktivitas yang mereka lakukan. Nah, gitu Bunani. Oke. Baik, Julius. sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, ya. Julius, suaranya kurang jelas, loh. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, sebuah-sebuah yang sudah bertanya. Mungkin webinar hari ini sudah akan berakhir. Terima kasih, ya. yang telah menjelaskan bisnis WhatsApp, mungkin minggu depan akan ada lagi webinar, ya. Oh, ya. Oh, ya, benar. Jadi, tentang WhatsApp bisnis ini kita akan bahas per week, ya, Bapak-Ibu. Karena waktunya, kalau langsung semua, nanti Bapak-Ibu pusing. Yang saya mau, jika Bapak-Ibu atau rekan-rekan sekalian berminat untuk memigrasi, ya, dari apalagi kalau punya bisnis, ya. Rekan-rekan sekalian itu berminat untuk migrasi dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, silakan dilakukan dulu. Bapak-Ibu, kemudian nanti minggu depan kita akan share lagi. Oh, ya. Untuk sementara saya share materi yang hari ini, ya, Bapak-Ibu. Jadi, Youtubenya nanti Bapak-Ibu bisa lihat ada link-linknya di sana, ya. Sehingga Bapak-Ibu bisa latihan, ya. Latihan. Nanti kalau minggu depan kita ketemu lagi, ya, minggu depan kita ketemu lagi. Ini mana sih kolom ininya? Minggu depan kita ketemu lagi, kita bisa lebih banyak kepertanyaan mungkin, ya. Jadi, kita bisa langsung praktek. Kakak Kak Tony, ini kenapa saya nggak bisa kirim, ya. Oh, oke. Bentar, ya. Rekan-rekan semua saya share di sini. Dari grup ini, apakah banyak yang sudah pakai WhatsApp bisnis? Kalau sudah banyak, kan kita seru, ya, jadinya, ya. Oke, Bu Nani. Coba nanti yang untuk kasusnya Bu Nani, ya. Nggak ada fitur bisnisnya. Saya cari-cari tahu dulu, ya, dari pengalaman teman-teman yang lain, ya. Jadi, semoga, ya, Bu Nani minggu depan ikut lagi, nih, di sharing yang kedua, ya. ada lagi, masih soal WhatsApp bisnis, tapi kita akan lebih jauh mengulas, apalagi, sih, yang bisa dilakukan oleh WhatsApp bisnis ini. Oke. Oh, sudah, sudah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, di menu setting. Ya, siap, siap. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya pikir sharing malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap minggu depan kita bisa hadir bersama-sama kembali untuk, seperti tadi saya bilang, membahas lebih jauh, apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk mengeksplore, ya, mengeksplore lebih jauh WhatsApp bisnis ini, kita bisa lakukan apalagi. Tapi saya harap, ya, saya harap rekan-rekan sekalian itu sudah misalnya mencoba dulu, ya, migrasi dulu, ya, ke WhatsApp bisnis. Kita coba, 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 coba. Jadi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya sulit ini, ya. Jadi, kita lebih banyak apa, tanya-jawab, gitu. Apa, Bu Tiar, ini misalnya gimana sih caranya, kenapa ini saya begini, kenapa ini saya begini, gitu, ya. Itu saja. Saya harap begitu. terima kasih atas malam ini. History chat, ya. Oh, enggak, enggak. History chat, enggak hilang, ya. Jadi, enggak usah takut, ya. Kayak gitu. Baik, itu saja sharing kita malam ini. Terima kasih sekali. Selamat malam, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, Sebuah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. 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 pamit ya. Ijin live. Iya. Ijin live semuanya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.